Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama channel saya Channel Ramdan 16 Yang akan menceritakan 5 Pesepak bola Indonesia yang menghilang Setelah cedera parah Cedera memang menjadi Momok yang menakutkan bagi semua orang Tak terkecuali Bagi pesepak bola di Indonesia Cedera apapun jenisnya Ibarat cetan yang sangat dihindari Pesepak bola Cedera bisa sembuh Namun trauma kadang sukar Untuk dilupakan begitu saja Ada perasaan takut Untuk kembali merumput Alhasil Ketika telah sembuh total Permainan mereka Tak bisa kembali ke bentuk semula Disini saya akan merangkum 5 pesepak bola Indonesia Yang menghilang setelah mengalami Cedera parah Siapa saja mereka Kurnia Mega Hermansa Kurnia Mega adalah sosok keeper terbaik di Indonesia di era 2000an Memiliki badan yang tinggi menjulang Kurnia Mega memiliki refleks di atas rata-rata Gelar Liga Indonesia 2009-2010 Seakan menjadi bukti bahwa Kurnia Mega memang sosok penting di bawah Mister Gawang Arema Indonesia saat itu Tapi sayang Kini Kurnia Mega harus menepi lama Pemain asal Jakarta ini Bersama Persikota Tangerang Penampilan apiknya bersama bayi ajaib Julukan Persikota Membuat dirinya menjadi langganan timnas Indonesia Salah satunya dalam gelaran Piala Tiger 2007 Ia cedera parah saat menjalani uji coba timnas Indonesia kontra PSIS Semarang pada 2007 Setahun menjalani pemulihan Tepat pada 2008 Ia memutuskan gantung sepatu pada usia 28 tahun Sangat disayangkan Karena umurnya masih muda Yang ketiga Muhammad Nasua Namanya melejit saat memela timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF 2010 Bermain sebagai pihak kiri Muhammad Nasua membawa timnas Indonesia lolos ke babak final Piala AFF 2010 Sebelum kalah di partai puncak dari Malaysia Saat bermain untuk Persikota Tangerang di ISL 2010-2011 Ia cedera lutut kiri Ia harus menepi selama 2 tahun Setelah sembuh Pada 2014 Ia kembali bermain dan membela Ciligon United Saat bermain di Ciligon United Mohamad Nasua kembali cedera Kini ia tak lagi menjadi pemain profesional Dan memulai karir sebagai pelatih Yang keempat Okto Maniani Okto Vianus Maniani memang masih aktif bermain sepak bola Tetapi karirnya tak secemerlang dulu Sempat mengalami cedera Karir Okto lebih sering berkutat dengan hukuman dan komedis PSSI Terbaru Okto dihukum 6 bulan dari komedis PSSI Karena menusuk wasit Saat membela persewar waropen melawan Mitra Kukar Nama Okto berkibar saat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2010 Ia pun digadang-gadang sebagai Wonder Kid Yang kelima Ilham Jayakusuma Indonesia pernah memiliki penyerang-penyerang hebat pada era 1990-2000an awal Salah satu penyerang yang melejit namanya adalah Ilham Jayakusuma Bersama Persita Tangerang Ia hampir memberikan gelar Liga Indonesia 2002 Sebelum takluk dari Petro Kimia Putra Gersik Pada 2006 Ia bermain untuk klub Malaysia MMPZ Selanggor Kepindahannya ke Malaysia ternyata menjadi mimpi buruk Sedera lutut membuatnya diputus kontrak pada pertengahan musim Ia kembali ke Indonesia dan bermain di beberapa klub lokal Sayangnya penampilannya tak pernah kembali kesama Itulah deretan pesepak bola Indonesia yang menghilang setelah cedera parah Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh